assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang pagi sore atau malam ini sekarang adalah hari syumat tanggal 9 Februari 2018 sebetulnya aku pakai baju seperti ini ya karena disini lagi musim dingin kalau musim dingin itu identik dengan yang namanya konien ya karena konien itu adanya kebetulan musim dingin konien itu hari besar Cina atau kita sering dengar namanya Imlek dan setiap Imlek pasti banyak-banyak sibukan misalnya yang kerjanya jaga akong atau kerja di rumah biasanya dia akan bersih-bersih semua tempat mereka bersih-bersih lantai bersih-bersih jendela sampai dicopot jendelanya dicuci semua pokoknya harus bersih-bersih karena tahun baru yang akan mendatangkan rezeki yang baru juga ada hal yang ditunggu saat Imlek ini yaitu Hongpao atau kalau di Indonesia THR kalau THR kan jatuhnya kan waktu lebaran ya Leitul Fitri kita dapat THR disini juga ada hari rayanya orang Cina Imlek itu juga dapat THR juga sama seperti yang lainnya jadi di negara-negara lain pun aku kira sama mungkin ya di Korea atau Jepang ketika ada hari raya pasti dapat THR dan aku akan mereview nanti jadi kebetulan tadi aku tuh bersih-bersih tempat sembayangan atau Pai Pai jadi bosku itu punya tempat sembayangan tetapi rada gede tangga terlalu besar cuma gede karena itu bukan hanya dipakai untuk keluarga tapi juga untuk umum karena dia tepatnya bukan di pabriku di sebelah sati di seberang jalan sana ada jauh mungkin sekitar lima menit lah naik kendaraan dia punya satu tempat yang untuk sembayangan ada dewanya disana dia juga dipakai untuk orang lain juga jadi kalau ada orang yang lewat kadang mampir disitu aku sembayang berdoa mungkin minta rezeki atau apapun itu jadi intinya tempat sembayangan itu aku tadi bersihin semua karena kan selama satu tahun gak dibersihin ya kecuali kalau ulang tahunnya jadi satu tahun dua kali satu tahun itu dua kali yang pertama itu waktu ulang tahun si dewanya karena mau biasanya kalau disini kalau yang tempat bosku itu biasanya kalau ulang tahun dewanya itu ulang tahun itu biasanya nanggap wayang cuma wayangnya kayak golek bukan kayak wayang pelit kayak wayang golek terus diberi jajanan lah atau apalapun yang mungkin menurut dia adalah menyenangkan hati si dewa tersebut gitu kan jadi pertama diberi itu waktu mau ulang tahun kedua adalah waktu Imlek dan tadi aku udah bersih disana karena lama banget gak pernah dibersihin terus semuanya kotor kotor bekas dupa lah kotor bekas ada remah-remah dupa juga dibawah terus asetnya kalau yang kalau yang udah pernah bersih-bersih pasti tau di tempat sembayang itu kan di atap atau di jendela itu kan asetnya sampai menguning cokelat-coklat gitu susah banget dibersihin tapi tapi ada alatnya juga sih itu kayak sejujurnya musulin, pipose jadi ya mungkin kayak maskel atau apalah itu produk namanya lupa jadi disemprotin nanti dia akan lultur tapi seluruh ruangan harus bersihin jadi tadi udah bersihin sebenernya baru separoh sih karena atap ujungnya itu yang kotor banget tadi waktunya gak cukup jadi harus dibersihin minggu depan mungkin karena hari ini adalah Jumat jadi mungkin kadang-kadang Sabtu minggu libur jadi hari Senin minggu depan udah dibersihin lagi terus tadi waktu pulang manager bilang nanti kalau udah pulang langsung masuk ke kantor karena aku mau ngambil THR gitu oh udah dikasih THR? udah gitu oke terus aku tadi langsung masuk ke kantor terus minta sama si Oce nya terus ngambil THR terus suruh tanda tangan gitu kan terus disini aku akan mereview apa yang kita ya apa ya ini bukan kita ya tapi aku karena setiap setiap mabrik itu nanti beda-beda kemungkinan sih semua dapet THR ya semua dapet hongpah semua dapet hongpah ya betul hong itu sebenernya artinya merah pabrik gue gak pake merah putih yang gaji juga sama seperti ini kayak gini juga gajinya nah itunya apa kertas ya pokoknya ini ya THR gitu kan nah terus eh suruh masuk udah masuk terus aku tanda tangan terus ngambil obaw ini lanjutin tadi jadi satu pabrik dan pabrik yang lain nanti jangan disamakan atau ada yang oh dia besar oh dia lebih besar atau oh kecil-kecil itu gak bisa dibandingin karena di pemerintah sendiri itu gak ada yang namanya keharusan untuk memberi atau tidak memberi jadi ini nanti kebijakan masing-masing pabrik ya jadi kalau yang pabrik kebijaksanaannya bagus akan memberikan insentif berupa THR yang banyak atau yang mungkin ah peduli amat tentang THR yang mungkin kamu disini kerja aku gaji mungkin akan memberikan THR yang kecil tapi kalau di tempat aku Alhamdulillah aku gak bilang terlalu besar aku juga gak bilang terlalu kecil jadi sedang-sedang aja gitu kan karena yang pernah aku dengar dari teman-teman aku itu rata-rata yang mereka dapatkan range-nya ukurannya itu dari 500 sampai 50 ribu NT jadi beda pabrik beda peraturannya dan kebetulan tempatku adalah di tengah-tengah jadi gak terlalu tinggi juga gak terlalu rendah ini ditulis atas nama aku kalau aku aslinya kan Chandra Halim cuman orang sini itu susah kalau makin Chandra Chandra gitu kan Chandra Chandra susah makanya cari belakang aja yang enak Halim tapi orang sini bilangnya Halim nah terus berapa sih yang aku dapetin tahun ini karena tahun kemarin itu kecil ya mungkin gak kecil lebih besar yang sekarang dibanding yang kemarin yang aku dapetin 20 ribu 20 ribu itu setara karena aku sekarang adalah 460-an rupiah per MP dolarnya per satu NT jadi kalau ditotong sekitar 9.200.000 itu tukarannya kalau 20 ribu jadi 9.200.000 dan kebetulan aku tadi dari mandornya juga dikasih 2.000 NT 2.000 2.000 itu sama dengan mungkin sekitar 900 ribu ya 900 ribu lah karena sekarang 20 kan 9 juta jadi 2.000 mungkin kita 900 ribu 20 20 belum aku cek berapa jumlahnya sekarang kita cek apakah pas 20 ribu sama tulisannya jadi mata uang haywannya atau uang haywan ini pecahan 1.000 jadi pas 20 ribu tadi ada bonus 2 ribu dari mandor terus di total jadi 22 ribu 22 ribu itu dengan tukaran 460 itu jadinya 10 juta 120 ribu jadi itu yang aku dapatkan pada tahun ini untuk bonus koniennya ini sekali lagi buat temen ini hanya bukan bukan pamer ya tapi ini juga untuk memberitahu temen-temen bahwa tidak tidak semua THR itu atau pompao itu sama jadi range-nya rata-rata yang pernah saya dengar dengan kursus 460 rupiah per 1 enti dolar itu jadi 500 enti sampai 50 ribu jadi kalau di kursus Indonesia itu jadi range-nya adalah 230 ribu sampai 23 juta itu yang bisa kita dapatkan sebagai TKI dan sekali lagi itu tergantung kebijakan masing-masing pabrik jadi kita gak bisa untuk ke majikan atau ke pabrik kita untuk memberikan hal yang sama dengan pabrik lainnya jadi gitu dulu seri-seri bed saya jangan lupa like share sama komen berapa pompao yang kalian dapat bye